Lalu, seperti apa dampak revitalisasi wesel di stasiun Tadabang, Jakarta Pusat? Selengkapnya kita ikuti laporan Mahathir Muhammad berikut ini. Revitalisasi atau pemasangan wesel di stasiun Gambir, Jakarta Kota oleh PT KI dan juga PT KCI pada Rabu malam hari kemarin memang sudah mulai dilakukan, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat pada Rabu malam. Memang cukup berdampak khususnya di beberapa stasiun, khususnya di stasiun Cikini, gondang dia dan juga Juanda. Namun berbeda di stasiun Tanah Abang. Kali ini saya berada di stasiun Tanah Abang, dan kami akan langsung bertanya kepada kepala stasiun Tanah Abang, yaitu Bapak Ade Iskandar selaku kepala stasiun Tanah Abang yang sudah bersama kita untuk menanyakan seperti apa dampak yang terjadi di stasiun Tanah Abang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Pak Ade, punten Pak, bisa jelaskan ini apakah di stasiun Tanah Abang sendiri ada dampak dari revitalisasi yang dilakukan di Gambir dan juga stasiun Kota? Ada dampaknya memang ada beberapa penumpang yang datang ke sini, terlihat di jumlah penumpang yang out pagi hari ini berjumlah sekitar 20 ribu penumpang untuk out-nya saja. Gini, Pak, kan Tanah Abang ini apakah bisa menjadi alternatif nih, Pak, untuk beberapa stasiun yang sekarang ini, khususnya di Manggarai, yang saat ini masih tidak bisa berlanjut ke stasiun lainnya? Betul ya, karena memang Tanah Abang juga memang salah satu stasiun yang strategis di Jakarta Kota ini, karena kita sudah terintegrasi dengan beberapa intermoda di stasiun Tanah Abang. Seperti intermoda apa saja, Pak, yang sudah disediakan ada yang di daerah Tanah Abang, khususnya stasiun Tanah Abang? Untuk saat ini sudah ada Transjakarta yang ke beberapa titik di pusat kota Jakarta, kemudian juga ada ojek online ya, itu lebih banyak di sini. Kalau himbawan, Pak, ada nggak lakukan untuk itu? Karena kan ada beberapa mungkin penumpang KRL yang tidak mengetahui kalau Manggarai saat ini sedang di, atau di stasiun kota sedang revitalisasi. Apa ada himbawan atau pemberitahuan, Pak? Kalau himbawan kita setiap saat selalu di-annonce sama noncer kita bahwa sedang ada revitalisasi di stasiun Gambir, kemudian di dalam kereta pun petugas PPK itu sudah noncer bahwa di stasiun Gambir pun ada pekerjaan revitalisasi wesel di sana. Bapak Ade, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Semoga tetap berjalan normal dan tetap bertugas, Pak, ya. Saya selalu, Pak. Terima kasih banyak. Ya, itu perbicaraan kami dengan Pak Ade Iskender, selaku Kepala Stasiun Tanah Abang. Memang di stasiun Tanah Abang ini menjadi salah satu stasiun yang cukup strategis untuk menuju beberapa lokasi khususnya di Jakarta Pusat, menuju Jakarta Barat, maupun Jakarta Selatan. Ini memang sudah disediakan moda transportasi lainnya, seperti Transjakarta. Anda bisa menggunakan Transjakarta dengan harga kurang lebih Rp3.500. Kalau untuk menggunakan ojek pangkalan, Anda bisa juga gunakan kurang lebih harganya dari Rp30.000 hingga Rp50.000. Kalau untuk bahan bakar gas atau bajai, itu juga disediakan di sini juga ada kurang lebih di harga Rp30.000 hingga Rp50.000. Jadi kalau Anda menggunakan KRL yang saat ini terganggu, dengan proses revitalisasi bisa menuju Tanah Abang dan menggunakan moda transportasi tersebut. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad, Ramah Romadoni, Ade Ahmad, Ainews melaporkan.